Yang terhormat Ibu Monique William, DG CEO Sinarmas Land, Bapak Christopher Siswanto, CEO SLB, Bapak Syukur Lawigena, Advisor SLB, Bapak Doni Marta Jisata, Kadif Corporate Affairs, Bapak Supendi Akbar, SPD, Penggiat Lingkungan Ranca Kebo, Mekarjaya, Kabupaten Tangeran, Mas Dik Doang, Duta Lingkungan, Bapak Ibu dan rekan-rekan karyawan Sinarmas, beserta seluruh peserta Festival Hijau BSD ke-17 yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara webinar CSR Sinarmas Land BSD City. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan mengikuti webinar bertemakan lingkungan yang diselenggarakan oleh CSR Sinarmas Land BSD City. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari acara Festival Hijau BSD ke-17 dalam rangka memperimati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap tanggal 5 Juni. Acara Festival Hijau menjadi kegiatan tahunan yang kami selenggarakan selain untuk mengkampanyekan pelestarian lingkungan. Dalam kegiatan ini, kami selalu mengedepankan edukasi tentang lingkungan kepada masyarakat maupun karyawan Sinarmas sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Kami bekerja sama dengan para penggiat lingkungan yang menjadi mitra dalam memberikan pengetahuan dan wawasan tentang lingkungan agar terjadi perubahan perilaku yang mendasar pada masyarakat tentang kebiasaan-kebiasaan baik dan bijak pada lingkungan sekitar kita. Maka, pada tahun ini, dalam situasi pandemik yang kita hadapi bersama, SIS AR Sinarmas LEM BSD City berupaya untuk tetap dapat konsisten mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bidang lingkungan yaitu dengan penyelenggaraan Festival Hijau ke-17 secara virtual dengan mengangkat tema memberdayakan masyarakat dalam membangun ketahanan pangan. Edukasi secara online telah empat kali kami lakukan setiap minggu berturut-turut sejak tanggal 18 Mei 2020 dengan tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari yaitu tentang sampah atau limbah. Edukasi ini diikuti oleh 260 peserta yang terdiri dari para pendidik, orang tua, dan anak-anak yang kami kelola dalam sebuah grup WA di mana para peserta dapat men-sharingkan aktivitas lingkungan mereka sehari-hari sebagai bentuk challenge dari materi yang telah kami berikan. Materi terakhir dari rangkaian edukasi daring Festival Hijau BSD ke-17 adalah bijak menangani sampah dan pemanfaatan limbah rumah tangga yang akan kita ikuti sebentar lagi dalam webinar pagi hari ini. Secara khusus, webinar ini diselenggarakan untuk mengedukasi para karyawan perusahaan Sinarmas agar mampu memperlakukan sampah atau limbah yang dihasilkan baik di rumah maupun di kantor dengan lebih bijak. Pemateri yang menjadi mitra kita adalah Bapak Supendi Akbar SPD. Beliau adalah seorang penggiat lingkungan yang telah berhasil melestarikan dan mengubah wajah desanya di Kampung Rancakebo, Desa Mekarjaya, Kabupaten Tanggerang menjadi lingkungan yang bukan saja bersih dan hijau namun saat ini juga produktif dalam menghasilkan pangan secara mandiri antara lain melalui budidaya sayur-mayur, pembuatan telur asin, dan juga pembuatan sabun cuci dari berbagai unsur tanaman. Bapak Ibu yang terhormat, pada Jumat 3 Juli 2020 nanti kami akan menyelenggarakan puncak acara Festival Hijau BSD ke-17 melalui Zoom Meeting di mana semua peserta dan karyawan kami undang untuk hadir dan menampilkan tayangan video hasil karya yang berisikan aktivitas pelestarian lingkungan baik di rumah maupun di kantor sebagai hasil dari edukasi online kita. Pada kesempatan ini pula akan dimeriahkan oleh Duta Lingkungan Indonesia yang cukup dikenal karena perhatian yang sangat besar pada lingkungan yaitu Mas Dik doang. Pada puncak acara nanti, tanggal 3 Juli, Mas Dik akan membawakan lagu ciptaannya yang bertemakan lingkungan yaitu Rumahku Surgaku untuk mengiringi video seremonial kegiatan lingkungan yang akan ditayangkan dan diviralkan melalui media sosial CSR Sinar Maslen BSD City. Dan dalam puncak acara nanti, kita juga akan bersama-sama memperingati hari lingkungan hidup sedunia ini bersama para tokoh masyarakat seperti Bupati Tanggerang, Wali Kota Tanggerang Selatan, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kemudian juga dengan para pimpinan Sinar Maslen untuk bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Supendi Akbar dan Mas Dik doang atas dukungan dan keterlibatannya dalam kegiatan CSR kami. Juga kepada para pimpinan Sinar Maslen, Ibu Monik Bilian, Bapak Christopher Siswanto, Bapak Syukur Lawigena, dan Bapak Doni Marta Disata. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan arahan yang senantiasa diberikan kepada kami, sehingga kegiatan ini dapat tetap berjalan dengan baik walau dalam keterbatasan situasi dan kondisi. Tak lupa, terima kasih juga kami sampaikan kepada para karyawan Sinar Mas dan seluruh peserta Festival Hijau BSD ke-17 yang telah berpartisipasi mengikuti kegiatan-kegiatan edukasi ini. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kita semua dalam menjaga lingkungan dengan lebih baik lagi, khususnya dalam pengelolaan sampah atau limbah individu. Dengan demikian, kita semua menjadi pelaku pelestarian lingkungan yang dimulai dari diri sendiri, saat ini juga. Dan kebiasaan-kebiasaan baik ini akan kita warisi sampai ke anak cucu kita nanti. Salam Hijau! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat mengikuti webinar lingkungan CSR Sinar Maslen BSD City.